Pada tahun 2013 silam, sebuah kisah mengenaskan menimpa satu keluarga di Laisepo, Tatarstan, Rusia. Seorang gadis kecil bernama Maria Chirisepa seketika menjadi yatim piatu karena kedua orang tua dan neneknya meninggal dunia di hari yang sama setelah tak sengaja menghirup gas beracun dari kentang-kentang busuk di ruangan bawah tanah rumahnya. Michael Chirisep, ayah gadis kecil itu menjadi orang pertama yang memasuki ruangan tersebut sekaligus orang pertama yang meninggal dunia. Tidak mengetahui bahwa kentang-kentang sudah busuk, Michael jatuh pingsan setelah menghirup gas beracun yang berasal dari kentang-kentang itu. Merasa heran suaminya tak kunjung kembali, Ibu Maria pun lantas menyusul sang suami ke ruangan tersebut dan ikut menghirup gas beracun yang sama. Lalu ia pun tak sadarkan diri dan meninggal. Tak sampai di situ, sang nenek yang bernama Iraida merasa curiga anak dan menantunya tak kunjung keluar. Ia pun lantas meminta bantuan kepada tetangganya. Namun naas, sebelum bantuan itu datang, Iraida sudah terlanjur menyusul ke ruangan tersebut dan terjadilah insiden serupa. Ia tak sengaja ikut menghirup gas beracun tersebut hingga membuat nyawanya melayang. Menurut keterangan polisi, sang nenek adalah orang yang terakhir yang masuk ke ruangan tersebut dengan membiarkan pintunya terbuka sehingga gas beracun dari kentang busuk tersebut tidak lagi terakumulasi di sana. Gedis Malang Maria pun kemudian dirawat oleh kerabat dan teman-teman dari orang tuanya. Walaupun keracunan kentang busuk jarang terjadi, tapi itu bukan berarti tidak mungkin. Kentang merupakan tanaman umbi-umbian yang masuk ke dalam lima makanan pokok dunia bersama dengan beras, gandum, terigu, dan jagung. Kentang merupakan sumber karbohidrat mengandung vitamin dan mineral yang cukup tinggi. Selain karbohidrat, kentang juga kaya akan vitamin C. Hanya dengan memakan 200 gram kentang, kebutuhan vitamin C sehari dapat terpenuhi. Namun meskipun baik untuk kesehatan, kentang juga bisa berubah menjadi beracun dan mematikan, jika si kentang sudah berubah warna atau membusuk. Kentang yang berubah kehijauan atau membusuk mengandung racun yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Solanin adalah racun kelompok klikolkaloid jahat. Biasanya terdapat pada daging kentang berwarna kehijauan yang telah muncul ke permukaan dan siap untuk melakukan fotosintesis sehingga menghasilkan klorofil dan membuat solanin. Jika kentang membusuk, kondungan klikolkaloid di dalamnya akan meningkatkan menjadi senyawa racun bersifat toksik yang dapat menyebabkan seseorang sakit kepala, diare, koma, hingga meninggal. Bahkan jika mengkonsumsi kentang hijau sebanyak 3-6 mg per kilogram dari berat badan dapat menyebabkan kematian.